Kampung Mirsa akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ditambah dengan adanya kebijakan PPKM darurat. Salah satu keluarga asal Cisarua, Kabupaten Pendung Barat, harus pontang-panting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya dengan menjual berbagai peralatan di dalam rumahnya dengan cara menawarkan barang melalui di media sosial. Pasangan Novi, Sofianti, dan Ruslan Permana asal Kampung Panagelan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa menjual peralatan yang ada di dalam rumah demi untuk mendapatkan sesuap nasi dan kebutuhan rumah tangganya. Bahkan sempat menjualnya melalui media sosial. Kepada awak media, Novi mengaku hampir perkakas dapur seperti rice cooker, panci, baju, dan peralatan elektronik terpaksa dijual. Mirisnya barang-barang tersebut dijual murah. Seperti rice cooker yang dijual seharga 5.000 rupiah kepada tukang rongsok demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Novi pun mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya terpuruk saat dilanda pandemi COVID-19, ditambah adanya kebijakan PPKM darurat. Kondisi ekonomi pasangan Novi dan Ruslan pun sempat bangkit saat beberapa minggu lalu saat suaminya berdagang buah stroberi. Namun harus kembali terpuruk lantaran terganjal kebijakan PPKM darurat yang menyebabkan terhambatnya pengiriman buah tersebut. Kini Novi dan keluarganya hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah yang hingga kini belum pernah ia dapatkan.